Dalam perkara-perkara yang nanti muncul sebagai tindak pindah pemilu, dalam hal ini tentu kita akan berharap akan kita uji neutralitas dan provisionalitas polri. Untuk itu, untuk hal tersebut, kami berikan kesempatan kepada Saudara Kabar Harkam untuk menyampaikan penjelasannya yang terkait tadi. Waktu kami persilahkan dan rekan-rekan mohon mencermati dengan baik. Terima kasih. Kontrupsi pimpinan Trimedia Panjirkan. Ya, gimana Pak Tri? Mohon maaf, saya memang terlambat. Tapi saya ingin penjelasan dulu, dari Saudara Ketua. Untuk acara yang penting-penting, kenapa yang datang ke Pak Harkam? Hariannya Kapol yang hadir. Apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua tadi, termasuk kesimpulan rapat yang kita buat nanti, maka juga bisa dilaksanakan oleh Kapolri. Jadi, kami mengusulkan, Saudara Ketua, rapat ini kita tunda, menunggu Saudara Kapolri bisa hadir. Sepanjang pengalaman saya, yang baru satu tahun di DPL, kalau mau pemilu, tidak pernah Kapolri diwakilkan. Kok istimewa sekali Kapolri yang sekarang, diwakilkan. Terkecuali, Saudara Ketua menyampaikan, akan ada rapat lagi dengan Kapolri menjelang pemilu. Kita lihat komisi satu, itu langsung panglimanya, Saudara Ketua. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saudara Trimedia Panjaitan, bahwa yang dikosampaikan, tidak terlalu salah. Justru dalam hal ini, kita akan dengarkan detailnya, dari pengamanan dulu, setelah itu, nanti kita akan adakan rapat dengan Pak Kapolri, Pak. Jadi, akan ada sebelum pemilu nanti, akan kita lakukan rapat lagi dengan Pak Kapolri. Ikuti update terbaru, dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.